Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project teman-teman, jadi banyak banget yang minta gue request, gak banyak sih ya, cuma beberapa, nge-review perbandingan dari 300, 120 dengan 310, nah ini tripod yang emang rame banget di pasaran all shop guys, ada harganya macem-macem ya guys, dari harga yang murah sampe paling mahal guys. Nah jadi kalian bisa lihat, disini gue punya yang bagian sini, ini adalah 3120 dan 3110 guys, nah ini dia bentuk tripodnya guys, jadi kalian bisa nilai sendiri ya, jadi bentuknya kok nilai lagi, nilai seharusnya gue ya, karena gue nge-review gitu, oke. Jadi disini ya, yang bakal kita cek dari pertama, karena kita langsung aja ya, yang subscribe-subscribe dulu deh, 1, 2, 3, 4, 5, oke silahkan, udah langsung guys, jadi gue sama lama, biar videonya kalian kagak kepanjangan. Hmm, kalau dilihat-lihat nih, kalau dari warna, gue lebih suka warna hitam sih, jujur, hitam, bukan kelihatan kokonya, tapi kita lihat dulu warnanya gitu, karena gue lebih demen warna-warna hitam guys. Oke, sekarang kita coba cek beratnya, beratan warna hitam guys, kalau ini agak sedikit enteng sih. Hmm, beratan ini sih, yang hitam, 312, unggul di berat, gak tau ini keunggulan atau minus, tapi kalau semakin tripod itu berat, semakin kuat nahan beban HP kalian guys, yang gue tau ya. Kalau bahan sih, sama-sama stainless, tapi kalau dikelihatannya, kelihatan kuat stainless yang ini guys, yang 3120, tuh susah banget ngomongnya dah. Nah, terus kalau buat ininya, sama aja sih ininya, oh, terus buat kaki penyangga bawah nih, ini yang membedakan guys. Kaki penyangga yang 3110 ini lebih kecil, dan 3120, eh 3000, usah banget guys. Jadi, gue singkat aja deh, yang A sama yang B, kalau yang A ini 3120, yang ini 3110 guys, jadi gue bilang yang A dan ini yang B. Oke, yang A ini, dia lebih luas guys, jadi ya lumayan mantap sih kalau yang luas, kalau ini dia lebih kecil guys, jadi takutnya mudah ngegeser. Nah, ini udah kalah nih di sini, di berat, entah keunggulan atau kemenangan, jadi gue gak bisa nentuin guys. Oke lagi, bagian sini, oke bagian tengah, gue rasa gak sama aja sih plastiknya juga sama, bagian penyanggel kaki sama ya. Oke, sekarang kita lari ke atas temen-temen, bagian atas, sebelum ke bagian atas gue lupa ternyata ketebalan ininya, ketebalannya ini sama guys, tebal lah guys. Coba kita buka guys, cuma ini, ini jeleknya nah, ini goyang-goyang guys, jadi saat HP gue taruh, dia malah melenyok kayak gini, nah ini kekurangannya nih, kita bagian ini nih, sama guys. Kalau di kancing gak sih, apa ini kan belum di kancing guys? Oh, sama sih, sama-sama-sama. Sama-sama. Oke lah, buat di bagian kaki sama ya. Wow, 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 gue baru sadar guys, 3-1, yang B ya, yang B ini, dia bagian air, nah, yang airnya ini, 3-1-10, ternyata, itu cuma plastik temen-temen. Cuma plastik, yang ini air beneran, waduh, ini masih unggul berarti ya di A ya, aduh, udah keunggulannya udah lumayan banyak di A, aduh, 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 apa guys, ya ini bisa dibutuh guys, ya sama, puterannya guys, puterannya ini, kalau gue lebih suka, dari bentuk ternyata, puterannya ini, gue lebih suka bentuk yang ini. Ini sih, ketimbang yang ini, oke, gak tau, tapi gak berpengaruh sih kayaknya ya, cuma kalau lebih awet, sebenarnya awet yang kayak gini, kalau kayak gini, takutnya patah sih, oke, ini udah ya, udah-udah-udah, udah menang, oh, bagian tangan temen-temen, kalau kalian perhatian lagi, gue baru sadar ternyata bagian pegangannya ini beda, pegangan ini lebih besar, oke, pegangan ini lebih kecil, Kalau gue lebih suka yang ini, kalau untuk pegangannya, karena dia semakin besar, semakin bagus guys, ini ya boleh lah, boleh juga sih, gue gak bilang ini jelek, tapi ini masih ya recommended sih, kagak berpengaruh juga ya, cuma pegangan aja sih, Jadi, kayak gitu aja, oh, ini nih guys, ada lagi guys, jadi di bagian sini, ini plastiknya, ini kelihatan misah banget, ini plastiknya kelihatan dia nyatu jaring-jaringnya, Kalian perhatikan lagi, di sini, bagian sini ada jaring-jaring temen-temen, Jaring-jaring yang lebih kuat, Terus kita perhatiin lagi, Uang-ukuran ini lebih besar ya, Lebih luasan ini ya, Sedangkan ini lebih kecil guys, Lebih luasan yang bagian 310, Oke, Panas guys, Jadi videonya guys, Jadi gue udah ngasih perbandingan ke kalian, Kalian mau pilih yang mana, Yang A atau yang B, Yang B kayak tadi, Yang A seperti ini, Mas beratan yang gini, Ini kok beda? Ya, Mungkin ini sedikit berbeda ya, Bahan dari stainless yang gue gak tau, Tipe-tipe bahan stainless, Kalau emang ada yang beda ya, Hmm, Oke, Jadi terserah kalian temen-temen, Mau pilih yang mana, Itu tergantung hobi gue, Kalian, Sukanya kalian, Semua barang memiliki kelebihan dan kekurangan, Kalau gue sih, Ini sih, Ether sih, Si A ya, Oke guys, Jadi, Si silver tidak dulu ya, Jadi, Kalau kalian pengen penasaran, Mau beli barang ini, Kalian bisa ke, Shopee, Atau DM IG ku, Teman-teman, Nah, Aku juga, Jualan barang ini, Karena kalau, Aku jualan, Pasti aku cek dulu teman-teman, Karena, Ya, Ibaratnya, Kalau, Ibaratnya, Kalau, Dapat barang jelekan, Rasanya kayak gimana sih ya, Udah beli online, Barangnya jelek, Pasti aku review dulu, Aku review dulu, Aku cek dulu barangnya, Baru aku kirim, Kalau ada permasalahan, Baru aku balikin, Aku kembalin uangnya, Nah, Jadi videonya sampai sini aja, Dan terima kasih guys, Yang udah nonton, Semoga, Ini masuk FYP, Youtube gitu kan, Karena buat ini, Udah berkeringat guys, Dan, Makasih buat kalian, Udah, Munjungin video-video ini, Dan, Thank you guys, And see you guys, Sampai ketemu lagi guys, Sampai ketemu lagi, Terima kasih telah menonton!